selamat menikmati kita lanjutkan pembahasan kita tentang dupak daftar usul penentapan angka kredit kita sudah masuk pada angka kredit unsur tugas tertentu ini adalah tutorial dupak seri 8 oke kita ingat lagi kegiatan guru dan angka kreditnya masih ingat ada 4 mulai dari 1 pendidikan 2 pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu yang ketiga adalah PKP atau pengembangan keprofesional perkelanjutan yang terakhir adalah penunjang tugas guru kita akan menuju ke melaksanakan tugas tertentu seperti kita tahu bahwa guru itu kadang-kadang di samping mengajar itu kadang-kadang dari kepala sekolah itu diberikan amanah yang disebut dengan tugas tertentu misalkan kepala sekolah wali kelas kepala perpustakaan kepala bengkel kepala laboratorium dan lain sebagainya nah inilah kita akan membahas tentang tugas tertentu tugas tambahan atau tugas tertentu ditinjau dari angka kredit itu ada 2 macam yang pertama adalah tugas tambahan yang tidak mendapatkan tambahan angka kredit dan yang kedua tugas tambahan yang mendapatkan tambahan angka kredit mana yang tidak mendapatkan tambahan angka kredit mana yang mendapat tambahan nomor 1 sampai 5 ini dari kepala sekolah wakil kepala sekolah ketua program keahlian kepala perpustakaan dan kepala laboratorium bengkel atau unit produksi ini tidak mendapatkan angka kredit tambahan ini bobotnya adalah 100% untuk kepala sekolah tidak mendapatkan angka kredit tambahan artinya ketika mendapatkan 100% nilai kepala sekolah sebagai guru dia mendapatkan angka kredit 0% wakil kepala sekolah itu dapat bobot 50% tetapi sebagai guru mendapatkan 50% jadi 50% ditambah 50% sama dengan 100% jadi sama artinya tidak mendapatkan angka kredit tambahan tetapi beda yang nomor 1 sampai 6 yang bagian kedua ini mulai di pembimbing khusus pendidikan inklusi wali kelas penyusun kurikulum pengawas evaluasi sampai dengan pembimbing kelas untuk guru kelas ini mendapatkan tambahan 5% atau 2 persen 5% bila terlaksana selama 1 tahun kalau 2% itu terlaksana hanya 2 tahun dalam hal ini gurunya tetap dihargai sebanyak 100% tetapi kalau yang bagian atas gurunya itu dihargai 50% untuk wakil kepala sekolah ketua program balian sampai dengan kepala laboratorium tetapi kalau yang yang bagian kedua ini tugas mengajarnya tetap 100% oke supaya bapak sekalian paham maka saya berikan contoh perhitungan ini contoh perhitungan guru golongan 4A yang pertama mengajar tanpa tugas tambahan misalkan angka PKG kategori baik maka dapat angka kredit 9,750 nah sekarang bagaimana kalau misalkan mengajar dengan tugas tambahan wakil kepala sekolah misalkan PKG nya itu kategori baik maka angka kreditnya adalah 9,750 mengajarnya diberikan bobot 50% 50% dari 9,750 sama dengan 4,875 AKPK WKS angka kredit penerja wakil kepala sekolah andaikan kategori baik maka sama 9,75 tetapi karena wakil kepala sekolah diberi bobot 50% jadi mengajarnya 50% wakil kepala sekolah 50% 50% dari 9,750 sama dengan 4,875 totalnya menjadi 100% menjadi 9,750 jadi sama saja ketika dia hanya mengajar nilainya 9,750 mengajar diberikan tugas tambahan maka kepala sekolah totalnya sama 9,750 jadi sebenarnya tidak mendapatkan tambahan angka kredit karena 50% tambah 50% sama dengan 100% nah kemudian sekarang bagaimana kalau guru golongan 4A mendapat tugas tambahan wali kelas angka PAK kredit PKG kategori baik 9,750 angka kredit wali kelas selama setahun sama dengan 5% dari 9,750 sama dengan 0,488 di total 9,750 ditambah 0,488 sama dengan 10,238 jadi mendapat tambahan 0,488 sementara angka kredit sebagai guru tetap tidak berubah tetap 100% 9,750 bandingkan dengan guru saja tanpa tugas tambahan 9,750 mendapat tugas tambahan wakil kepala sekolah tetap 9,750 mendapat tugas tambahan wali kelas 10,238 dengan demikian secara angka kredit maka tugas tambahan wali kelas itu lebih menguntungkan nah kalau begitu apa enaknya menjadi wakil kepala sekolah disini memang tidak mendapat tugas tambahan tidak mendapat angka kredit tambahan akan tetapi wakil kepala sekolah itu mendapat pengurangan jam mengajar yaitu pengurangan sebanyak 12 jadi wajibnya minimal 24 tetapi kalau menjadi wakil kepala sekolah itu wajibnya menjadi hanya 12 diberi potongan 12 jam pelajaran dengan demikian untuk kepala wakil kepala sekolah itu keuntungannya hanya pada pemotongan atau diskon mengajar yaitu dikurangi 12 jam tetapi angka kredit tetap tetapi kalau wali kelas itu yang tetap itu adalah bebannya tetap 24 jam pelajaran tetapi angka kreditnya itu mendapat 5% dalam setahun jadi ada kelebihan dan kekurangannya jadi kalau wakil kepala sekolah dan wali kelas itu beda-beda tadi ya kalau wali kelas itu memang dapat tambahan angka kredit tetapi tidak mendapat potongan jam mengajar kalau wakil kepala sekolah memang angka kreditnya tidak mendapat tambahan tetapi mendapat pengurangan atau diskon jam mengajar 12 jam pelajaran sampai disini mudah-mudahan bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati